Intro Kita awali berita pertama, pemirsa hujan ras yang terus menguluh wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada minggu malam menyebabkan ratusan rumah warga serta fasilitas umum di Kecamatan Sampagah terendam banjir akibat kejadian tersebut aktivitas warga lumpuh total. Banjir dengan ketinggian 1 meter merendam ratusan rumah di pemukiman padat penduduk Desa Tarailu, Kecamatan Sampagah, Sulawesi Barat pada Senin pagi tadi. Banjir ini sendiri terjadi setelah hujan ras selama 12 jam hingga membuat sungai Tarailu meluap. Selain rumah banjir ini juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti rumah ibadah, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan serta jalur Trans Sulawesi. Akibat kejadian ini aktivitas warga lumpuh total, sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, sementara sebagian lainnya memilih tetap bertahan di rumah sambil menjaga harta benda. Hingga Senin siang belum ada penanganan dari pemerintah setempat, para korban berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menyeluruhkan bantuan, terutama bantuan makanan dan pakaian. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Nugi Anugrah, Aineus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!